Pasang surut rumah tangga selebriti tanah air terlepas dari sorotan, terlebih lagi ketika pasangan selebriti memutuskan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka dengan perceraian. Lantaran selalu terlihat harmonis, kabar perceraian mereka tentu mengejutkan banyak pihak. Bahkan beberapa selebriti mengaku kaget ketika mendapatkan gugatan cerai. Siapa saja selebriti pria yang tak menyangka akan digugat cerai oleh istrinya. Di posisi kelima, selebriti yang kaget digugat cerai pasangan ditempati oleh Ivan Padilla. Setelah 18 tahun membina rumah tangga dengan pesinetron Vena Melinda, Ivan mengaku terkejut ketika sang istri melayangkan gugatan cerai tertanggal 22 Februari 2013 lalu. Lantaran baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Padahal pernikahan kala itu, pernikahan mereka sudah dikarniai dua buah hati. Meski tak ada permasalahan ekonomi atau orang ketiga, namun Ivan dan Vena sering terlibat percekcokan hingga berbuntut pada keluarnya Ivan Padilla dari kediaman mereka. Ivan dan Vena resmi bercerai pada 18 Maret 2014 lalu. Di posisi keempat, selebriti yang kaget digugat cerai pasangan ditempati oleh Atala Riksha. Rumah tangga Atala Riksha dengan Sania Marwa yang dibangun sejak 2012 terbilang harmonis dan jauh dari kabar miring. Keduanya juga sudah dikarniai dua buah hati. Namun, Atala Riksha mengaku terkejut ketika Sania menggugat cerai 14 Maret 2017 lalu. Pasalnya, Sania hanya meminta izin pergi ke rumah orang tuanya sebelum menggugat cerai. Perpisahan Atala Riksha dan Sania pun diwarnai perebutan hak asuh anak yang kini bersama Atala Riksha. Persidangan telah mengabulkan gugatan cerai Sania dan memberikan hak asuh anak kepada Atala Riksha 15 Agustus 2017 lalu. Namun, pihak Atala Riksha justru mengajukan banding. Di posisi ketiga, selebriti yang kaget digugat cerai pasangan ditempati oleh Ustadz Al-Habshi. Pernikahan Ustadz Al-Habshi dengan putri Aisyah Amina sudah dibina selama 11 tahun. Namun, 31 Januari 2017 sang istri menggugat cerai lantaran kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ustadz Al-Habshi menggabut terkejut mendengar dirinya digugat cerai lantaran sedang mempersiapkan perjalanan umroh. Ia juga bersikeras mempertahankan rumah tangganya dengan putri Aisyah yang sudah memberinya tiga orang anak. Hingga saat ini, proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih berlangsung. Putri Aisyah sempat melaporkan suaminya lantaran dianggap memperlambat proses perceraian hingga membuat tekanan psikologis terhadap dirinya. Di posisi kedua, selebriti yang kaget digugat cerai pasangan ditempati oleh David Noah. Tak sampai dua tahun usia pernikahan David dengan Gracia Indri, kabar miring tentang terletakkan rumah tangga mereka sudah terdengar. Namun saat itu, keluarga besar David dan Gracia mampu meredam percekcokan mereka. Puncaknya, 4 Juli 2017 lalu, Gracia melayangkan gugatan cerai terhadap David. Keyboardis Noah ini mengaku kaget lantaran merasa ia dan Gracia masih tinggal satu atap. Mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung 18 September 2017 lalu, gagal membuat David dan Gracia rujuk. Siapa ya di peringkat pertama yang kaget diceraikan? Di posisi pertama, selebriti yang kaget digugat cerai pasangan ditempati oleh Ibnu Jamil. Sepuluh tahun usia rumah tangga Ibnu Jamil dan Ade Maya terbilang Ade Ayem. Namun, 8 Maret 2017 lalu, Ade melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya. Ibnu Jamil mengaku kaget dengan gugatan cerai Ade lantaran masih tinggal satu rumah. Namun, gugatan cerai tersebut dibatalkan pada 27 April 2017. Lantaran penggugat dianggap tak sungguh-sungguh setelah tak memenuhi panggilan. Pada 4 Agustus 2017, justru Ibnu Jamil yang berbalik menggugat cerai istrinya. Ia bersikeras untuk berpisah meski Ade mengaku ingin mempertahankan rumah tangga. Minta doanya aja yang terbaik ya. Apa? Apa? Tidak lagi. Kita nggak tahu, tapi mohon doanya yang terbaik. Tapi keinginan abang sendiri seperti apa? Awas, ibu pulang. Keinginannya semua main bola, mau lari sekarang. Terima kasih telah menonton!